Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Mariam adalah sosok wanita yang sangat soleh Keselehan Mariam merupakan warisan dari kedua orang tuanya Bapak Mariam bernama Imran, sementara ibunya bernama Hannah binti Fakuds Kedua orang tua Mariam ternyata tidak mengharapkan kelahiran Mariam Yang merupakan ibu dari Nabi Isa AS Lantas, bagaimana sebenarnya sosok kedua orang tua Mariam? Mengapa kedua orang tua tidak mengharapkan kelahiran Mariam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Bagaimana sosok kedua orang tua Mariam? Seperti kita ketahui, Mariam merupakan ibu dari Nabi Isa AS Mariam ternyata memiliki garis keturunan yang begitu mulia Ibunda Siti Mariam yang bernama Hannah binti Fakuds adalah seorang ahli ibadah Hannah tumbuh di lingkungan yang baik Di dalam buku ensiklopedia wanita Al-Quran Yang ditulis Imam Al-Hilali disebutkan Hannah merupakan seorang wanita yang soleh karena tumbuh di rumah ahli ibadah Ibu Mariam adalah sosok yang sangat taat beribadah kepada Tuhannya Dan menjaga kehormatan dirinya Dalam kitab Al-Bidayah wa'an nihayah Karya Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Hannah merupakan istri dari Imran bin Matsan Pasangan suami istri tersebut tinggal di Gunung Hibran yang lokasinya tidak jauh dari Al-Quds, Palestina Setelah menikah, Hannah dikenal sebagai wanita yang taat dan patuh kepada suaminya Hannah dan suaminya dikarunai nikmat kesabaran Meski keduanya belum juga diberi keturunan Imam Hannah dan suaminya tetap teguh dan kuat Hingga mereka hidup sampai renta dan tua Nikmat keturunan itu belum juga menghampiri Hannah dan Imran Sampai suatu ketika Di saat Hannah duduk di bawah pohon mawali Yang cukup populer di wilayah Palestina Tiba-tiba seekor burung terlihat sedang memberi makan anaknya Seketika Hannah ingin sekali punya keturunan Hannah kemudian berdoa Meminta kepada Allah SWT Agar dikarunai keturunan Allah SWT pun mengabulkan doa Hannah binti Fakuts Doa Hannah dijabah Hannah pun segera memuji Allah SWT Dan bersyukur atas rezeki anak yang dikaruniakan kepada Hannah Ketika hendak berangkat ke Al-Quds Hannah berdiri dari mihrabnya Seraya mengucapkan nasar Bahwa kelak anak yang dikandungnya itu Akan berkhidmat di Baitul Maqdis Perkataan Hannah ini diabadikan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Ingatlah ketika istri Imran berkata Ya Tuhanku Sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau Anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh Dan berkhidmat di Baitul Maqdis Karena itu terimalah nazar itu dariku Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Quran Surah Ali Imran Ayat 35 Hannah menyampaikan pada suaminya mengenai nazarnya Memberikan anak yang dikandungnya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis Imran pun kemudian mengingatkan Bahwa bisa saja anaknya itu perempuan Sebagaimana perempuan adalah aurat yang tak bisa tinggal di Baitul Maqdis Hanya anak laki-laki yang berkhidmat di Baitul Maqdis Maka sedihlah Hannah Menyedari kemungkinan tersebut Mengapa orang tua tidak mengharapkan kelahiran Mariam? Ketika Hannah mengandung Ia sangat menginginkan anak laki-laki Agar bisa ditugaskan di Baitul Maqdis Profesor Muhammad Quraishihab Dalam kitab tafsir Al-Misbah menjelaskan Dalam konteks ucapan Hannah Dimana nazar istri Imran itu adalah dekat janjinya Menjadikan anak yang dikandungnya berkhidmat secara pedoh di Baitul Maqdis Keinginan Hannah melahirkan anak laki-laki itu Untuk dipersembahkan untuk kepentingan agama Dalam tradisi masyarakat ketika itu Seorang anak yang dinazarkan sebagai pelayan rumah suci Akan bertugas penuh sampai dewasa Setelah dewasa Dia dapat melanjutkan pengabdiannya Atau mencari pilihan lain Jika dia memilih menetap dalam pengabdian itu Maka setelah itu Dia tidak dibenarkan lagi melakukan pilihan lain Namun Saat Hannah melahirkan Ternyata benar Bayinya perempuan Hannah pun memberi nama bayi perempuan itu dengan nama Mariam Mariam adalah nama yang dipilih oleh Hannah untuk bayinya Dalam bahasa Ibrani Mariam berarti saleh atau suci Nama itu diberikan sebagai harapan Hannah sebagai ibu Maka Hannah pun berdoa dengan doa yang diabadikan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Ya Tuhanku Sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan Sesungguhnya aku telah menamai dia Mariam Dan aku melindunginya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau Dari setan yang terkutuk Quran Surah Ali Imran Ayat 36 Meski yang lahir adalah bayi perempuan Kelahiran Mariam ini Menjadi tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan nazar dan permintaan Hannah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka diterimalah permohonannya itu oleh Tuhannya Dengan penerimaan yang baik Quran Surah Ali Imran Ayat 37 Allah menjadikan Mariam perempuan yang suci dan tidak diganggu setan Bahkan sejak ia bayi Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada seorang bayi pun Dari anak Adam yang terlahir kecuali ia pasti mendapatkan tusukan dari setan Sehingga bayi itu menangis Dan menjerit karenanya Kecuali Mariam dan putranya Nabi Isa alaih salam Hadis ruwet Bukhari dan Muslim Meski Hannah melahirkan bayi perempuan Ia tetap menepati jancinya untuk memberikan persembahan terbaiknya Demi agama Allah Mariam Kemudian dipersembahkan untuk menjadi pengurus Betul Magdis Sesuai harapan Hannah Mariam diterima menjadi pengurus Betul Magdis Meskipun ia anak perempuan Hal ini adalah sesuatu yang sangat tidak bisa diterima sebelumnya Hannah Kemudian membawa Mariam ke Betul Magdis Dan menyerahkannya pada para pendeta di sana Awalnya orang-orang bingung Sebab keluarga Imran adalah keluarga yang terpandang sebagai pengelola rumah ibadah Pimpinan Bani Israel Tapi Bayi yang diserahkan adalah perempuan Namun pada saat itu Untuk menyarankan agar Mariam diterima di Betul Magdis Akhirnya para pendeta pun menerimanya Setelah Mariam diterima di Betul Magdis Muncul masalah kedua Masalah mengenai siapa sosok yang akan bertanggung jawab terhadap Mariam Maka datanglah Zakaria Zakaria berkata Bahwa ialah yang paling berhak Karena Hannah masih kerabat istrinya Dan Mariam adalah keponakannya Selama mengasuh Mariam Zakaria Mendapat banyak kebaikan dan hikmah sebagai penanggung jawab Mariam Suatu hari Zakaria melihat makanan di dalam kamar Mariam Yang ternyata dibawakan oleh malaikat Kejadian itulah yang kemudian membawa inspirasi pada Zakaria Untuk berdoa meminta anak Atas izin Allah Zakaria juga dikarunai keturunan anak Hal ini sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan dia pertumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik Dan menggasuh akan dia Zakaria Tiap-tiap masuk Zakaria ke tempatnya di mihrab Didapatinya ada makanan di sisinya Berkata dia Wahai Mariam Dari mana engkau dapat ini Dia menjawab Dia adalah dari Allah Karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki Dengan tidak terkira Quran Surah Al-Imran ayat 37 Sahabat beriman Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik Dari Hannah yang merupakan ibu Mariam Atau nenek Nabi Isa alaih salam Meski sempat kecewa Hannah tetap lapang dada menerima takdir Allah SWT Yang memberinya anak perempuan yang soleha Dari Mariam pula kita belajar Bahwa Allah SWT Tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan untuk menegakkan agama Wallahu'alam Bisawa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya